Sedara elektabilitas Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan bersaing ketat dalam survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia. Erektabilitas Ganjar yang sempat turun, kini bersaing ketat dengan Prabowo Subianto. Sementara, Erektabilitas Anies fluktuatif. Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei elektabilitas bakal calon presiden 2024 yang dilakukan 30 April hingga 5 Mei 2023. Dalam simulasi tiga nama, elektabilitas Prabowo Subianto 34,8 persen, Ganjar Pranowo 34,4 persen, dan Anies Baswedan 21,8 persen. Elektabilitas Ganjar Pranowo naik 6,5 persen dibandingkan survei sebelumnya, usai dideklarasikan PDI Perjuangan sebagai bakal sapres. Sedangkan elektabilitas Prabowo Subianto naik 2,1 persen, dan elektabilitas Anies Baswedan turun 0,4 persen dibandingkan survei sebelumnya. Kemungkinan, nama-nama bakal capres di 19 nama yang tidak ikut kita sertakan dalam simulasi tiga nama, itu lebih banyak yang lari ke Pak Prabowo ketimbang ke Ganjar. Meskipun selisihnya adalah margin of error ya. Nah, suara Mas Anies juga naik loh, dari 15 jadi 21,8 persen. Tapi kalau kita lihat awal Mei, trennya begini. Ganjar rebound, Pak Prabowo naik, tetapi slope kenaikan Ganjar lebih tinggi ketimbang slope kenaikan Pak Prabowo dibanding bulan April. Persaingan ketat antar bakal sapres juga terlihat dari hasil survei carta politika Indonesia yang dilakukan 2 hingga 7 Mei 2023. Dalam simulasi tiga nama, elektabilitas Ganjar Pranowo 38,2 persen, Prabowo Subianto 31,1 persen, dan Anies Baswedan 23,6 persen. Elektabilitas Ganjar Pranowo naik 6,8 persen dibandingkan survei bulan April usai dideklarasikan PDI Perjuangan sebagai bakal capres. Sementara elektabilitas Prabowo Subianto turun 2 persen, dan elektabilitas Anies Baswedan turun 1,6 persen. Mas Ganjar ada di angka 38,2 persen, Pak Prabowo dengan angka 31,1 persen, Mas Anies dengan 23,6 persen. Yang menyatakan diri menjadi undecided voters sudah di angka yang bisa dikatakan cukup kecil. Dengan sisa waktu sudah dan bulan ada di angka hanya 7,1 persen. Jadi sudah agak mengkristal. 10 hari setelah dilakukan deklarasi, kita lakukan survei, angkanya kemudian melejit menjadi 38,2 persen. Jauh melampaui Pak Prabowo di angka 31,1 persen, arti ada selisih sekarang 7,1 persen, Sinta. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan ketika Mas Ganjar belum terkena pro-kontra isu Piala Dunia U20. Seluruh bakal calon presidian terus berupaya meningkatkan dukungan untuk mendongkrak elektabilitas serta meraih suara pemilih di Pilpres 2024. Tim Deputan, Kompas TV Tingkat keterpilihan atau elektabilitas Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan bersaing ketat. Hal atau momen apa yang mendongkrak elektoral pala bakal calon pres? Kami akan bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi dan Direktur Eksekutif Carta Politik Indonesia Yunarto Wijaya. Selamat sore Mas Toto, Mas Burhan. Selamat sore jelang malam. Ini menarik dengan hasil survei baik dari indikator politik dan juga Carta Politika. Dari indikator politik Mas Burhan ada selisih elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang sangat tipis. Ini faktornya apa sebenarnya? Pertama ada perbedaan ya antara survei indikator terakhir dengan Carta. Dari sisi metode kami melakukan survei by phone dengan metode atau teknik random digit dialing sementara Carta melakukan survei tetap muka. Jadi perbedaannya terutama di 17% warga yang tidak punya HP yang umumnya kelas menengah bawah yang mungkin agak bias ke pendukung PD Perjuangan. Nah itu kurang terwakili ya dalam survei by phone. Nah pertanyaannya bagaimana kalau kita lihat petanya memang kalau dari tiga nama itu dari survei by phone yang kami lakukan itu selisihnya sangat tipis antara Mas Ganjar maupun Pak Prabowo. Statistically that it. Kita tidak tahu persis siapa yang unggul kalau berdasarkan simulasi tiga nama. Tetapi polanya terlihat dan kurang lebih sama dengan survei Carta atau survei SMHC yang dilakukan dengan tetap muka. Apa itu Ganjar Pranowo mengalami rebound dibanding survei bulan April. Rebound dalam pengertian deklarasi Ganjar Pranowo oleh PD Perjuangan secara empirik terbukti mengangkat elektabilitas Ganjar kembali. Tapi juga tidak menurunkan elektabilitas Pak Prabowo. Pak Prabowo trennya masih positif. Meskipun slob kenaikannya tidak setajam Ganjar. Jadi secara umum tidak ada hal luar biasa kecuali ya deklarasi baik oleh PD Perjuangan atau P3 yang dilakukan setelah kita melakukan survei. Nah ini kira-kira ingin menunjukkan apakah deklarasi punya efek atau tidak. Jawabannya iya punya efek tetapi pertarungan antara dua nama Mas Ganjar maupun Pak Prabowo itu masih neck to neck. Oke kalau dari cerita politika Mas Toto Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan bagaimana kenaikan elektabilitas naik turunnya? Ya pertama ya makasih tadi Mas Burhan sudah menjelaskan ya supaya tidak ada salah kapra. Seringkali kita nih diadu-adu nih antara beberapa lembaga survei. Memang ada perbedaan metode. Walaupun Mas Burhan juga beberapa kali kemarin merilis seperti sebelum lebaran, data sebelum lebaran survei tatap muka. Ada pola yang memang kita lihat dari pengalaman saya kebelakang berbeda hasil ketika kita menggunakan metode tatap muka atau misalnya survei by phone dengan metode RDD atau misalnya double sample. Kalau kita lihat itu polanya sekitar 3-4 persen. Ada perbedaan. Karena memang ada 17 persen dari responen yang tidak terjangkau tadi yang memiliki HP gitu ya. Dan memang yang dirugikan biasanya adalah pemilih PDI Perjuangan cenderung ada di masyarakat kelas bawah. Tetapi betul ada pola yang sama. Kalau saya lihat penarikan sampel tidak terlalu jauh berbeda harinya antara indikator, carta politika, dan SMRC. Pola pertama ada pengaruh. Kalau kita lihat dari momen pendeklarasian di Batu Tulis atau misalnya P3 dengan kenaikan ganjar pasca turunnya ganjar. Kalau kita lihat tarik ke belakang di bulan April yang sempat turun karena isu Piala Dunia U20. Tapi ada fakta menarik juga. Kenaikan atau rebound ganjar kalau disurvei tetap muka bahkan sedikit melampaui angkanya sebelum terjadinya kekisuruhan Piala Dunia U20. Tapi itu tidak kemudian menurunkan angka Pak Prabowo. Pak Prabowo tetap kalau dibandingkan dengan survei Februari atau Maret misalnya, April kemudian mengalami kenaikan, cenderung stagnan. Kalau kita lihat kemudian di awal bulan Mei. Artinya kenaikan ganjar tidak serta-merta mengambil suara Pak Prabowo. Tapi fakta ketiga yang menurut saya lebih menarik. Jadi kalau tadi Sidi sempat menyebutkan pertarungan ketat misalnya antar tiga nama yang betul kalau kita lihat dua tahun terakhir surveinya selalu berkisar di tiga nama. Tapi kalau kita baca dalam perkembangan beberapa bulan terakhir bisa disimpulkan. Malah sebetulnya pertarungan ketat itu lebih tepat dialamatkan itu kepada dua nama. Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Dan memang kalau kita lihat dalam konteks simulasi dua nama dalam beberapa bulan terakhir itu cenderung betul neck to neck. Bahkan seringkali dalam selisi margin of error. Jadi kalau mau di terka-terka Sidi, tahun lalu orang lebih banyak menerka bahwa putaran kedua itu akan masuk Mas Ganjar dengan Mas Anis. Karena dianggap mewakili keberlanjutan atau antitesis pada positioning yang sangat jelas. Tapi kecenderungannya by number saat ini secara kuantitatif kalau kondisinya Ceteris Paribus menurut saya memang lebih mungkin putaran kedua ini akan menempatkan Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Oke. Tadi disebutkan kalau Ganjar elektabilitasnya naik tapi tidak serta-merta mengambil dari pemilih Prabowo Subianto. Jadi naiknya dari mana Mas Soto? Ya kalau dari temuan survei carta sebetulnya memang dari undecided yang pertama ya. Ada beberapa data krosstabulasi kalau kita lihat ada beberapa daerah yang biasanya cenderung dinikmati oleh Mas Anis. Misalnya seperti daerah Jawa Barat, daerah Banten dan DKI. Ada kecenderungan kenaikan Mas Ganjar juga. Jadi kalau secara kuantitatif bisa juga dibuat sebuah hipotesa. Ada beberapa segmen suara dari Mas Anis yang juga diambil oleh Mas Ganjar. Walaupun di bulan April itu juga dilakukan oleh Pak Prabowo dengan mengambil sebagian segmen dari pemilih Mas Anis. Oke kalau demikian ceritanya ini yang paling rawan Anis Baswedan. Begitu dari indikator politik juga Mas Burhan. Ya memang elektabilitas Mas Anis cenderung melemah tetapi tidak berkurang terlalu drastis. Karena simply karena approval rating Presiden Jokowi yang terakhirnya positif beberapa bulan terakhir. Jadi data kami sekitar 22 persen pemilih Mas Anis Baswedan. Kebetulan approval rating Pak Jokowi 78 persen. Jadi ya beliau lebih banyak mengambil segmen pemilih yang tidak puas. Nah disini trikinya kalau misalnya Mas Anis konsen terhadap narasi perubahan di saat approval rating Presiden Jokowi meningkat maka yang terpekan justru adalah elektabilitas dirinya. Karena sulit untuk jualan narasi perubahan di saat 78 persen puas. Nah mungkin akan menguntungkan kalau approval rating Pak Jokowi turun. Itu yang kami temukan bulan November 2022 ketika elektabilitas Mas Anis menyalip Pak Prabowo dan mengancam elektabilitas ganjar di peringkat pertama. Saat approval rating Pak Jokowi drop 6 poin. Nah pertanyaannya apakah ada potensi approval rating Pak Jokowi turun selama 9 bulan ke depan? Kalau turun jelas itu kabar baik buat Anis Baswedan. Oke. Kita bicara soal momen. Karena tadi disebutkan juga oleh Mas Purhan. Deklarasi ini punya pengaruh yang besar untuk meningkatkan elektabilitas bakal capres dalam surveinya. Kita tahu Prabowo Subianto selalu menjadi baca pres potensial. Tapi kan sampai sekarang belum deklarasi secara resmi. Beda seperti Gadis Pergejar Planowo dan juga Anis Baswedan. Jika nanti Prabowo Subianto akhirnya deklarasi betul-betul mendeklarasikan diri akan menjadi bakal capres. Apakah kenaikannya juga akan signifikan? Mas Purhan. Ya memang ini bagian dari misteri Tuhan berikutnya ya. Setelah jodoh dan kematian. Jadi pertama yang sudah fix dan di atas kertas sudah mendapatkan tiket itu baru dua bakal capres. Anis Baswedan oleh tiga partai. Demokrat, BKS, dan Nasdem. Kemudian Ganjar Planowo sebenarnya tambah dukungan P3 pun Pd Perjuangan cukup bisa mencapreskan ganjar. Pak Prabowo sejak tahun lalu sudah di-deklare sebagai capres. Tapi baru oleh Gerindra. Jadi tidak cukup untuk bisa menominasikan Prabowo Subianto. Nah pertanyaannya bagaimana kalau misalnya ada koalisi yang cukup mencapreskan Prabowo. Apakah bisa mengerek elektabilitas Prabowo atau tidak? Nah saya sendiri tidak tahu karena belum ada kasusnya kan. Kan belum ada. Koalisi terutama PKB belum memutuskan Prabowo sebagai capres. Baru statement Faistoreza kan. Belum institusi PKB-nya. Jadi menurut saya perlu ditunggu lebih sabar apakah ada kejadian atau tidak. Teorinya sih harusnya mengangkat. Tetapi pertanyaannya siapa yang potensial terdampak kalau elektabilitas Prabowo meningkat setelah ada deklarasi resmi. Dugaan saya adalah akan menarik basis lama Prabowo Subianto yang sebelumnya mungkin memilih Anis. Jadi lagi-lagi bisa menekan terutama elektabilitas Anis karena sekarang elektabilitas Anis sebagian besar adalah dari basis Pak Prabowo 2019. Oke, cerita melihatnya bagaimana Mas Toto? Benarkah nanti akan terancam adalah pemilih Prabowo Subianto yang saat ini berada di Anis Baswedan? Apakah sama dengan Mas Purhan? Ya, pertama kalau ditanya pasti ada efek, pasti ya. Tetapi memang dramatisasinya tidak akan sebesar Ganjar Pranowo. Kita tahu ya, dari 2014 perdebatan mengenai siapa yang akan dimajukan PDIP menjadi sangat menarik. Menjadi sebuah drama tersendiri. Dulu antara Ibu Mega sendiri atau Pak Jokowi. Dua tahun terakhir kita tahu drama mengenai apakah akan melanjutkan nama besar Soekarno, Mbak Puan, atau kemudian Mas Ganjar. Bahkan ada konflik internal di situ. Dan menjadi menarik juga karena memang ada kacamata yang melihat bahwa kecenderungan ketika ada PDI Perjuangan mencalonkan, orang kemudian ingin melihat apakah kemudian sejalan atau tidak dengan keinginan Pak Jokowi yang cenderung jauh-jauh hari. Kita sudah bisa melihat di antara pilihan Mbak Puan dengan Mas Ganjar lebih cenderung ke Mas Ganjar. Itu yang menyebabkan daya ledaknya menjadi besar. Menjadi kemudian menarik juga adalah saat terjadinya peristiwa deklarasi itu sebelumnya sudah ada drama yang cukup meledak juga ya terkait dengan perbedaan sikap dari PDI Perjuangan atau Mas Ganjar dengan Pak Jokowi. Sehingga kemudian kehadiran Pak Jokowi dibatu tulis itu dianggap punya makna tersendiri yang membantah beberapa narasi yang menyebutkan Pak Jokowi tidak akan mendukung Ganjar atau akan mendukung calon yang lain. Tapi pasti akan memiliki efek. Yang menarik sebetulnya adalah data yang saya coba baca di carta dan indikator ya, Sindi. Ketika kita baca narasi yang belakangan muncul kan adalah sepertinya terjadi perebutan, klaim. Siapa yang lebih didukung oleh Jokowi. Dan itu menjadi sangat penting seperti tadi kata Mas Burhan karena tingkat kepuasan publik dari Jokowi sangat tinggi. 78 persen, di saya 79 persen, LSI 82 persen. Artinya peluang menjadi kingmaker memang sangat besar. Terjadi perebutan klaim. Yang menarik gini Sindi, ketika kita baca dalam data cross-tabulasi pemilih Jokowi-Ma'ruf 2019 dengan pilihan mereka di pemilu 2024 ini ada data menarik ternyata mayoritas itu masih memilih Ganjar, pemilih Jokowi-Ma'ruf. Artinya Pak Prabowo memiliki segmen di satu sisi ya, Mas Ganjar masih lebih unggul untuk mengklaim dukungan pemilih Pak Jokowi. Tapi di sisi lain Pak Prabowo itu juga menarik. Dia punya dua kekuatan di sini. Sudah menarik sebagian pemilih Jokowi, tapi berhasil juga mempertahankan sebagian investasi elektoralnya yang sering itu dipersepsikan sebagai pemilih anti-Jokowi. Itu yang menurut saya akan menjadi menarik pertarungan di antara kedua orang ini. Approval rating Jokowi meningkat dan potensi Jokowi menjadi kingmaker semakin besar. Tapi pada pidatunya di Musra kemarin, siapa yang didukung oleh Presiden Jokowi, siapa yang di-endorse ini kan juga masih menjadi misteri ilahi kalau sebut Mas Burhan tadi. Masih menjadi misteri, hanya Jokowi yang tahu. Tapi banyak yang akhirnya bertanya-tanya sebenarnya ke Ganjar atau ke Prabowo Subianto sih, karena kisi-kisi atau ciri-ciri yang disebut oleh Presiden Jokowi itu masuk kedua-duanya. Mas Toto. Iya, kalau saya melihat, jangan-jangan Pak Jokowi juga sedang menunggu arah angin dulu ya. Surveinya Mas Burhan ditunggu terus nanti itu. Akan mengarah kemana. Nggak artinya begini di sini. Kita tahu Pak Jokowi kalau dikatakan tidak meng-endorse, naiflah. Jelas ada beberapa kode simbol kuat yang ditujukan. Dan dalam konteks itu menurut saya lumrah ketika beliau ingin memastikan legasinya. Karena ada satu barisan koalisi atau satu sosok yang memang dianggap dalam sejarah politiknya cenderung akan mengambil sikap yang berbeda terkait dengan legasi Jokowi. Tapi apakah kemudian harapan, relawan, atau pemilih Pak Jokowi akan mengutarakan secara eksplisit? Saya kok meyakini tidak. Karena dengan pilihan yang ada antara Ganjar dengan Pak Prabowo, terlepas hatinya kita tidak tahu Pak Jokowi kemana dan dianggap lebih menguntungkan yang mana. Tapi pernyataan sikap yang kemudian eksplisit yang akan berpengaruh terhadap engineering gerakan dari relawannya, pemilihnya kepada calon tertentu, kita tahu juga akan menimbulkan resiko pecahnya soliditas koalisi. Belum lagi bicara kabinet yang isinya banyak orang-orang parpol. Saya menduga Pak Jokowi akan terus menggunakan bahasa-bahasa implisit seperti ini yang akan menyebabkan kita juga akan terus melihat ini sebagai misteri. Hati itu sebenarnya di mana? Di Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo? Karena dari awal-awal juga selalu melempar kode kali ini waktunya Pak Prabowo, kemudian juga ikut mengendorse Ganjar Pranowo di beberapa kesempatan. Gimana itu Mas Toto? Kalau urusan hati, saya pikir Mas Burhan lebih ahli hati ya. Saya isi hati. Mas Burhan, indikator menangkap itu nggak? Siapa sebenarnya yang diendorse Presiden Jokowi, Donald? Begini ya, kalau agama itu mengajarkan kita untuk menafsirkan apa yang zohir, bukan apa yang batin. Jadi apa yang terlihat, apa yang eksplisit, bukan apa yang implisit. Nah, kalau kita lihat apa yang eksplisit dari Presiden Jokowi, sepertinya dia masih balancing antara dua nama. Antara Ganjar maupun Prabowo. Nah, kenapa demikian? Karena dua-duanya punya potensi menang. Meskipun Jokowi Dodo adalah kader dari PD Perjuangan ya? Ya, itu tidak terbantahkan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi, selain sebagai kader PD Perjuangan, dia juga menjadi komandan koalisi dari partai-partai pendukung pemerintah, selain PD Perjuangan. Nah, pada titik itu, sangat mungkin Pak Jokowi juga, tanda kutip ya, punya kepentingan yang kadangkala bisa sama, kadangkala juga bisa berbeda dengan partainya sendiri. Termasuk urusan 2024. Nah, menurut saya, situasi semacam ini akan dia jaga. Sampai melihat arah mata angin. Karena dari survei yang tadi saya rilis, meskipun ini soal angka, ini kita harus hati-hati ya. Efek Pak Jokowi itu kurang lebih antara 4-5 persen. Mungkin bagi sebagian pihak terlihat kecil ketika endorsement Pak Jokowi, baik ke Ganjar atau ke Pak Prabowo, bisa mengubah sekitar 4 persen. Tapi jangan lupa, dalam situasi kompetisi yang sangat sengit, 4 persen ini menjadi sangat penting untuk membedakan hasil akhir. Nah, tetapi lagi-lagi poinnya adalah, banyak pemilih Jokowi yang punya preferensi personal, yang otonom, yang kadangkala juga tidak bisa diubah oleh sosok Jokowi sendiri. Nah, pada titik itu, dia harus melihat preferensi arus publik, siapa yang potensial menang. Kalau misalnya masih dead hit, masih neck to neck, ya dugaan saya sampai akhir beliau akan menjaga satu sikap yang ambigu, yang tidak tepat, mana yang dianggap pro sana atau pro sini. Menunggu arah mata angin, arah mata anginnya adalah orang atau statistik? Menunggu arah mata angin sama pilihan publik kan bisa berkaitan sini. Jadi poinnya adalah, dia menunggu siapa yang dipilih oleh rakyat. Lihatlah ya statement dia terakhir. Cari pemimpin yang tidak dikendalikan elit, tapi apa yang dimaui rakyat. Dugaan saya itu keywordnya. Jadi siapa yang diputuskan, apakah Prabowo, apakah Jokowi, bahkan apakah Anies Baswedan sekalipun, ya itu menunggu apa yang dimaui oleh publik. Dan Pak Jokowi tidak bisa melawan apa yang diinginkan oleh publik. Terakhir singkat untuk masing-masing, Mas Burhan dan juga Mas Toto, epicentrumnya kan saat ini adalah bakal capresnya. Apakah nanti momentum dengan mendeklarasikan bakal capres juga akan secara signifikan memberikan leverage elektoral bagi masing-masing bakal capres ini, Mas Toto? Iya, dengan kita melihat pertarungan yang ketat, yang minimal antar dua nama, memang variabel capres menjadi sangat penting. Dan ini yang menyebabkan kenapa saya mengatakan sulit buat kita menerkani atau menjawab pertanyaan teman-teman media akan kemanakah koalisi Prabowo, koalisi Ganjar, dan koalisi Anies. Karena laksanamen kartu, orang akan tidak berani membuka kartu aset terlebih dahulu, karena semakin terbaca dengan mudah, dan itu akan mematikan langkah buat capres tersebut. Jadi saling menunggu. Mas Burhan, silakan. Sama, ya dugaan saya tiga capres yang muncul akan menunggu kartu yang dimainkan oleh pihak lawan, jadi ibarat main catur, jadi Pung Totok pakai analogi main kartu, saya pakai analogi main catur, tergantung lawan memainkan tidak yang main. Siapa yang paling berani ini kira-kira? Yang paling berani duluan? Yang paling duluan? Wah itu, ini misteri Tuhan berikutnya. Seperti capres, bobo, dan kematian. Baik, masih saling intip ya antar koalisi. Terima kasih Mas Toto, terima kasih Mas Burhan. Semoga berbagian bersama kami di Sabar. Terima kasih Mas.